dilakukan prosedur jangan berbah, jangan berbicara, jangan batuk, kemudian logam-logam yang ada di kantong, HP dan lain-lain dikeluarkan semuanya setelah ketika tindakan jangan memegang itu, memegang besi ini, kenapa tidak bergerak, kenapa tidak bergerak, kenapa tidak bergerak, nanti akan berubah di ramadhan karena ini baru semester 3, kita belajar pemasangan, jadi kalau semester 7, nanti kita akan belajar interpretasinya bagaimana untuk posisinya, pasien yang belasak nafas, dia posisinya semi-fold, kalau pasiennya tidak masalah, dia bisa kupin, seperti ini Bapak, bisa kita mulai, sudah siap? Bapak, saya akan cuci tangan, kemudian saya akan mempersiapkan alat, jaga privasi tutup semuanya, posisikan pasien, kemudian Bapak, ini mohon maaf, bajunya bisa dibuka, seperti itu, silahkan ditutup dengan seringan, bisa dibuka, seperti itu ya, itu juga ke pasien, jangan lalu dibuka, kalau dia tidak bisa kita bantu, seperti itu ya, kita cuci tangan, dekatkan alat, Iyi, bahaya bocaknya kemudian yang pertama kita ambil yaitu yang akan kita pasang yaitu nanti tangan kanan, tangan kiri, tangan kiri, kaki kanan B1, B2, B3, B4, B5, B6 silahkan disimak B1 sama B6 saya ajarkan yang paling mudah dan tidak menghafal ya biasanya kan anda kelemahannya itu faktornya saya ajarkan cara menghafal yang mudah bukan menghafal sih cara memasang yang mudah B1 saya jelaskan dulu Mbak simpan, ada sebelum tidurannya ya Pak? duduk aja, ada sebelumnya selamat bumi selamat bumi aduh ici bos si kepala yang pertama kita bersihkan dulu area dengan alkohol jangan pakai jeli dulu area nya mana? area nya di tangan bersihkan dengan alkohol dulu sudah siap ya Pak? oke, seperti ini kemudian kita bersihkan dada ini kan dipasang disini bersihkan disini oke, sudah ya kemudian kita lanjut kita akan menentukan yaitu area V1, V2, V3, V4, V5, V6 oke, yang pertama V1 V1 adalah sik sik itu adalah parastermal saya jelaskan ya ini maaf ya oke, dilihat perhatikan baik-baik kayak kesini mas, perhatikan baik-baik semuanya maaf ya parah itu ini kan dibagi ini kan kalau mid tulisannya mid itu berarti tengah bagian sini nanti pas bagian puting ini mid ini mid kalau parah berarti mana? parah itu adalah kurang lebih tiga sampai empat seperti ini berarti pertengahan ini paham ya oke sekarang disitu sik empat parasternal dixtra itu V1 sambil dilihat ya dan dilihat kan saya ajarkan yang mudah gak usah dihafalkan caranya adalah disini kan hitung saja setelah sini klavikula hitung 1 2 3 4 jadi ini T1 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 tapi T2 nya dia kan gak usah menghitung berdasarkan marah marah sinistra tinggal geser saja ini kan sudah ini kan tengah mid maaf ya mas ini kan mid B2 nj ini P2 ini B2 karanya seperti itu jadi jangan diafalkan paham ya kita ya kemudian V3 kita jangan ditentukan dulu karena kita berbentukkan V4 V4 apa? mid-kula-kula mid-kula-kula lima jadi lima bagaimana? 1, 4, 5 berarti di sini ini V5 jadi kita jangan menghafal kalau menghafal nanti jalan ke alapan pemahamannya itu ini adalah para ini adalah mid nah, satu lagi saya jelaskan ini adalah aksila maaf ya mas ini adalah aksila aksila itu ketia ini berubah dengan tenang kemudian ini aksila ini mid-nya seperti ini teman-teman, lihat mid-nya setengah lihat semuanya? enggak enggak, Pak terbit aja mas ini mid-nya seperti ini dari sana mas enggak lihat biburnya nanti yang di sana 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 duduk ini adalah mid-aksila kemudian bagian anterior mana anterior? anteriornya di depan di sini ini kan V5 kalau V4 ini V4 V5 berarti mid-nya tinggal ditarik terus di ini kan pertengah V6 berarti dia itu adalah sejajar apa? seperti itu berarti di sini tapi ingat apakah sejajar di sini? padahal salah tulang iga itu seperti ini nah seperti ini nah berarti di sininya bukan di sini sejajar itu adalah iga lihat ya berarti di sebelah sini ini ya sejajar itu bukan ditarik ini enggak? itu kita mengikuti itu cara mentukannya saya ulangi sekarang mentukkan V1 dihitung SIP 4 1 2 3 4 ya kan parah kalau mid itu berarti di sini kemudian ini adalah pertengahnya kalau ada bisanya parah berarti dia ada di sini pertengahan sini kalau mid berarti pertengahan sini sejajar sini ini T1 enggak usah kita hitung lagi kelihatan kalau T4 tarik saja parah kelihatan tapi kalau dalam teori sitok-sitok nanti kelamaan T3-nya jangan ditentukan dulu Anda harus menentukan T4 T4 itu di sini ya karena 5 T4 dihitung tarik kenapa ditarik? karena mid tengah sini kemudian T6-nya dia sejajar dari mid mid aktila itu kita juga sudah ngasih nih ya jajar kenapa enggak seperti ini karena tulang tiga itu enggak lulus seperti ini itu menentukan jadi disini caranya menentukan seperti itu itu ya jadi jangan jawabatkan selamat datang merah kuning kita kasih jeli jeli dulu ya itu yang pertama yang ada tangan sebelah sini sebelah dalam tapi besok apabila terpasang itu bagaimana bisa diatasnya diatasnya bagian sini ya atasnya 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 seperti itu ya kita oles dengan jeli oke oke dengan satunya oke belakang ini sudah dilentukan ya tadi ya ini kita langsung pasang ini harus diurutkan dulu ya soalnya nanti kalau ada tak mengurutkan nanti ada ini harus diurutkan ingat seperti ini kalau dia itu ke atas ke atas cuma gini tapi gini kalau seperti ini nanti pasti tidak akan nyaman contoh oh mau nyanyi tertutup elektron jadinya itu fungsinya untuk apa elektron jadinya itu tujuannya adalah apa tujuannya apa untuk biar tidak tidak lecet jadi sama ini ini itu itu hitam ya kanan-kanan kemudian ini kita langsung disini ada tulisannya ya untuk warnanya memang tidak sesuai tergantung KG jadi kita bacanya seperti ini lihat teman-teman ini kita tulisannya V1 V1 kebetulan ini merah bener ya caranya jangan ditekan gini ya jangan ditekan gini kita masangnya itu disini atau disini ya karena keterbatasan kemudian V3 kemudian V3 kemudian V3 kemudian V4 kemudian V6 bagian Aksiaris kita cek lagi jangan sampai ada nyentuk besi ya kita disampaikan kepada pasien Pak nanti akan dimulai jangan berbicara jangan berbicara atau jangan bergerak nanti kalau masih bergerak nanti akan lihat nanti akan mencet gini juga di visi mencet dulu ininya agar ini ya bisa ya nanti lopat-lopat sudah cukup ya kita klik Hai yang lama ya Hai ini keluar seperti ini Hai ke situ ya normal ya ini saya jelaskan ya yang enggak kelihatan saya ini ini saya enggak akan menjelaskan interpretasi ya kita langsung bersama 7 ini adalah head rate head rate pada jantung jantungnya beliau adalah 81 kali permenit disini adalah ada disini aku auto-auto itu merekam keseluruhan pada jantung ya Hai ya tiwas jantung lebih mas lebih 10 juta ya Oke ini adalah hasil ekadina ini terjadi keriting nanti bergerak dikitnya enggak masalah ya seperti ini 123 APR kanan APL APS ya kalau sudah kita langsung start ya Starnya Hai keluar dari sini ya ya Tidak set-set ngiring soalnya masalahnya nggak boleh ngiring ya Oh ya jadi seperti ini teman-teman lihat harus melet seperti ini ya Nah ini lihat ya nggak berani miringkan nanti ini ya Oh bergerak itu ya nggak apa-apa Hai seperti ini Hai nih 12 Hai sudah keluar ya sekarang kita akan ini kan auto merekam dari list 1 sampai akhir nanti ketika sudah selesai ada nanti akan disuruh namanya lip 2 diperpanjang indikasinya lip 2 diperpanjang apa indikasinya adalah tiramopasien tidak teratur Oh dia tidak teratur ya tidak teratur antara PTRST punya melibat Oh ini dia itu dipertik ya Hai dokter menyuluh D2 diperpanjang kenapa diperpanjang untuk mengetahui pembesaran pada atrium pasien ya caranya seperti ini kalau seperti 2 diperpanjang ya kelihatan ini kan auto ya kan kita klik dulu sebelumnya seperti ini manual ya mana yang mau anda rekam hai 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 naik ya sudah Hai kemudian rambut Hai nah seperti ini Hai sudah Hai sampai 512345 sudah kemudian kita lepaskan Hai saya baca dulu ya di satu APR Kalau pada pasien Jadi sini sudah canggih Head rate nya itu sudah tampil Di sini head rate nya itu 84 Tapi tadi saya sempat 77 Jadi pasien mas Umur berapa masinnya mas? 20 pak Kalau umur 20 Head rate nya itu bisa rendah Sekali seperti 77 Atau 84 Di bawah 80 Berarti dia sering melahraga Kita lihat juga PQRST nya P normal Kemudian apakah ada Estit depresi Estit depresi itu Belumbang S sama T itu Di bawah normal Kalau elevasi itu di atas normal Itu menandakan penyakit infak Infaknya apa? Penyumbatan seperti nyeri gaga dan lain-lain Seperti ini normal ya Ini cuma keteng dikit Pasti geraknya seperti ini kan Nanti mungkin gerak lagi ya Nah ini sebar Bagus Bagus Nah ini yang paling canggih apa? PR nya ini sudah dia tidak terdeteksi Si RS nya 106 350 413 Kecepatannya ini Kalau biasanya kalau seandainya Di EKG yang GIDD Kita harus interpretasi sendiri Oh ini P nya apa? P nya apa? R nya apa? ST nya apa? Ini sudah canggih Seperti itu Kemudian Caranya apa? Anda nanti menuliskan nama Nama disini Nama pasien Umur Amat Sama kamar Besar Kalau sudah melakukan Gitu ya Oke mas Bapak novel ya Kita matikan kalau sudah Sebenarnya Sebenarnya Tidak usah kita Pren aja Bisa Tidak usah kita Pren bisa Dilihat dari sini Bisa Seperti berset monitor Sebenarnya bisa Tapi untuk Rekam edis Nanti kita harus Seperti ini Terus Kemudian Ditulis Setelah selesai Kita Tulis Nanti kalau Jurnal praktek Di SECU Ini nanti akan dipotong Jadi 4 bagian Nanti akan ditempel Di status pasien Sekarang Tidak cukup Seperti ini Nanti dipotong Jadi 4 bagian Seperti ini Nanti ditempel Pada status pasien Nanti tugasnya ada Seperti itu Pak Kalau dari situ Bisa nentuin Merokok Enggaknya Pak? Merokok itu Ketentuannya adalah Bukan masalah Dia itu merokok Atau tidak Jadi merokok itu Ada pasien Yang dia itu memang Ketika dia merokok Karena sistem imunnya Bagus Dia tidak akan Mempengaruhi Jantungnya Paham ya Maksud saya Ada si simbah-simbah Jadi 90 tahun 100 tahun Dia merokok Sama 90 tahun 80 tahun Dia merokok Tapi dia itu Jantungnya sihat Soalnya kenapa Sistem imunnya Yang pengaruhi Sama Konsumsi Ya Tapi kalau Dia itu Perokok Ya Dia itu Perokok Tapi dia Diimbangi dengan Makanan yang Kolesterol tinggi Dan lain-lain Jadi akan terlihat Infaknya Oh dia itu Infaknya dicari Kita cari Kita sebut Spesialis Jantung Belum Dari Dari Yaitu Infak penyempitannya Karena apa Infaknya Sudah saya jelaskan Kemarin Walaupun belum Interpretasi Secara Detal Tapi infak Penyempatan Kita cari Infaknya Karena apa Anterior Di depan Atau posterior Bawa Seperti itu Kalau Seperti ini Kita lakukan Menapa Oh kita tembak Dengan Ibenolitik Apa-apa Seperti itu Jadi merokok Itu bisa terdeksi Bisa tidak Tapi kalau Orang yang Dia itu Memang terbiasa Dengan olahraga Orang yang biasa Kolesterol tinggi Gaya hidup Tidak teratur Nanti akan kelihatan Kilihatan apa Oh ini terjadi Penyempatan Di sini ST nya Depresi Elevasi Penyempatan Dia itu Cenderung Ami Ami Apa Akut Infak Oh dia itu Amina pektoris Jadi dada Enggak Dijak Ternyata Dia terjadi Di patologi 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 Jadi saya tidak bisa Menjelaskan di kelas Karena waktunya Terbatas Nanti kita tetap Melaksin Insya Allah Semasa 27 Nanti Setelah Seperti ini Sudah Setiap hari Harus Melakukan Wajib Setiap hari Itu Yang saya lakukan Yang pertama Adalah Dari Dari Saturasi Oksigen DTV Semuanya Kita Catat Semuanya Kemudian kita Lihat Uring Pada Uring Berapa Kita Pantau Kemudian Setelah Sudah Kita Melakukan EKG Setelah Melakukan EKG Kita Doktor Spesialis Disi Datang Kita Baru Melaporkan Kita Nanti Ketika Pasien Kita Baru Diskusi Sama Doktor Spesialis Jadi Besok Kalau Yang Dipraktek DSU Seperti Makanan Sehari Harinya Sampai Hakam Anda Ya Saya Sampai Jeleh Karena Setiap Pagi Aktivitas DSU Harus Didengan Lakukan Pagi Pasti Dilakukan Disi EKG JIN Kemudian Melakukan Pemberian Obat Infus Pump Sering Pump Itu Harus Dengan Gapal Jadi EC EC Itu Harus Bisa Menghitung Obat EKG Nanti Kita Pelan-pelan Karena Saya Hanya Diberikan RPS Hanya Mengajarkan Masa EKG Untuk Selanjutnya Kita Baca Itu Bindu PGRST Bion Normal Alhamdulillah Kita Ambil Alat Kita Ambil Dulu Nanti Kita Bersihkan Sedang Isu Biasanya